Heiho dudes, how's it going? Gua Adri aka Edut Dan kali ini kita kedatangan barang yang lumayan spesial Karena gua melihat ini sebagai upgrade untuk kualitas let's play video dan juga streaming gua Kita kedatangan Elgato Game Capture HD60 Apaan sih Elgato Game Capture HD60? Nah di video ini gua bakal ngejelasin apa itu Elgato HD60 Dan juga cara setupnya Dan juga sedikit review dan juga first impression dari barang ini Oke kalo kayak gitu tuh gak apa lagi? Step pertama adalah kita harus mengunbox Elgato Game Capture HD60 Oke dudes dan ini dia boxnya dari Elgato Game Capture HD60 Next Generation Gameplay Sharing Nah jadi ini kalian bisa lihat Ini emang dibikin khusus untuk PS4 dan Xbox One dan juga Wii U Sebetulnya ini juga bisa buat PS3 karena colokannya menggunakan HDMI Kita lihat belakangnya dulu Nah disini dia bilang next generation quality Stunning 1080p quality with 60fps advanced H264 hardware encoding Lack free HDMI pass through to the TV Jadi Elgato Game Capture HD60 ini bisa ngerekam 60 frames per second dalam kualitas 1080p atau Full HD Dan dia langsung nge-encode nya menjadi H264 yang itu sebetulnya sangat bagus banget buat Youtube Lack free HDMI pass through to the TV di colokannya itu nanti dari PS4 atau Xbox One Ke PC dan langsung ke TV gitu Next generation control Unlimited capture right to your PC or Mac Bisa juga buat Mac flashback recording Jadi kalian sambil recording nanti bisa di rewind ke belakang dan mulai recording dari detik itu atau menit itu Immediate access and built-in editor Jadi sebenernya ada software nya juga di dalam HD60 ini Dan juga apa lagi nih Next generation streaming Built-in live streaming untuk Twitch dan Youtube Jadi aplikasinya software nya bisa juga buat streaming langsung ke Twitch atau ke Youtube Stream comment, add webcam and overlays Built-in live commentary feature Jadi ini semuanya terintegrate ke software nya yang di provide sama Elgato ini Interface nya USB 2.0, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 Unencrypted HDMI sama HDMI Audio in, HDMI pass through Supported resolutions nya nih Kalian bisa lihat disini Resolusi yang di support itu 1080 60fps 1080 30fps 1080 interlase 720 progressive 60fps 720 30fps 576 progressive 576 interlase 80fps Oke Nah ini kalian bisa lihat Bisa dipakai di Mac Windows 8 Sampai juga Windows 10 HDMI Bisa juga buat streaming di Twitch dan Youtube Oke And all that Oke kalau gitu without further ado Langsung aja kita unbox Yap dan ini dia box nya Dia style nya itu slide out Jadi kita langsung slide out ke kanan aja Bye 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 Your skills Immortalize Immortalize Ini bakal kita kesampingin dulu Nah kalian bisa lihat disini Your skills immortalize Cool Ini tampilannya Tampilan dari software nya yang di provide oleh Elgato Dan kalau gitu sekarang langsung kita buka Ada apaan sih di dalamnya Tadah Elgato.com Gaming Download Nah ini untuk download software nya yang pasti Oke Dan ini dia Produk nya Kecil banget Mungil Ini juga sangat bagus Rasanya Feel yang Duff gitu HD60 Elgato Gaming Sebelas ini ada HDMI out Dan juga disampingnya Ada colokan untuk USB mini Mini USB HDMI in Dan juga Ini sepertinya Kabel buat 3.5mm jack Oke Jadi Hardware nya gini doang Simple banget Sangat-sangat kecil Mungil Bisa disimpen di belakang PC kalian Atau laptop Atau di atas PC kalian Sangat juga stylish Jadi Gak apa-apa Kalau menurut gue Gak usah diumpet-umpetin Dikasih lihat aja Keren kok Oke Ini kita kesampingan dulu Dan kita lihat lagi Dalamnya ada apa aja Kita buka lagi Dan kabel-kabel yang bisa kita lihat Kita juga di provide oleh Kabel Nah ini Mini USB nya Kalian bisa lihat disini Mini USB nya Kita kesampingan dulu Dan juga Dikasih juga HDMI Jadi kalau kalian Gak usah-usah pusing lagi Beli HDMI Buat nge-pass through-in Si Elgato ini Karena udah di provide sama mereka Dan udah Kita juga dapet stiker Elgato Yeay And that's it Itu di unboxing nya Oke guys Jadi Ini caranya Ngubungin si Elgato HD60 ini Jadi kalian bisa lihat Gue disini Menghubungkannya dengan PS42 Jadi disini Setupnya adalah HD60 nya Gue taruh di atas ini Ini kabel yang langsung nyambung ke TV gue Ini kabel yang langsung nyambung ke TV gue Dan ini Ini kabel yang langsung nyambung ke TV gue Dan ini adalah kabel yang nyambung ke PS4 nya Jadi kalian bisa lihat ini kabelnya ini Yang ke belakang Dan dia munculnya ke belakang sini Yang ini nyambungnya ke TV gue Yang disitu Nah Ini Kabel Mini USB yang ini Nyambungnya ke Laptop gue Which is Kesini Oke jadi Basically itu doang Nggak ada power Adaptor Gak segala macem Tinggal ditaruh Seperti ini aja Dan dia sudah Bisa nyambung Nah Kalian bisa lihat Ini udah gue sambungin kesini Dan Kita bisa Lihat Kalau Semuanya bekerja Dengan Benar Suaranya Di output Lewat HDMI Jadi suaranya akan masuk Dan terkam Di software Elgato ini Kalian bisa lihat Nah Ini dia software nya Ini dia software nya Jadi disini bisa Kelihatan Kalau Apa yang ada disini Itu ada disini Atau sebaliknya Jadi apa yang ada di TV kita Itu langsung masuk ke Software nya Elgato ini Jadi kalian disini bisa setting Segala macem Segala macem Semuanya bisa disetting dari sini Dan akan di output nya Ke Elgato ini Jadi Seperti itu Ini pakai Software bawaannya Elgato Jadi gampang banget sih Sebetulnya setting nya Total tuh ada Ada 3 HDMI Dari HDMI ini Ke TV Dari Elgato ke TV Dari PS4 ke Elgato Jadi 1 2 Dan 3 Adalah HDMI yang masuk ke Laptop 2 Jadi butuh 3 HDMI Sebetulnya Harusnya sih Ga perlu Beli HDMI lagi Karena kan Yang satu Udah di provide Sama Elgato nya Jadi itu dia Basic setup dari Elgato Game Capture HD60 Oke dudes Dan itu dia tadi Review dan sedikit First look Dari Elgato Game Capture HD60 ini Menurut gue ini Barangnya sangat bagus Dan bisa Memang improve Kualitas buat kalian Semua yang Ngebikin video Let's Play Atau juga untuk Streamer di luar sana Ini bakal Ngebisa up your game Dari segi kualitas Dan juga Ngasih yang terbaik Buat viewers kalian So Kalo kalian pengen Ngeliat video Seperti ini lagi Jangan lupa di like Juga subscribe Follow gue Di social media gue And sampai jumpa Di video berikutnya Gue Adri A.K.A.Dude Stay awesome dudes Peace Bye Bye